Tim gabungan pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menghentikan dua galian C ilegal di Dusun Paregi, Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Mereka juga memasang sepanduk larangan aktivitas galian C di dua lokasi galian yang sudah sepi. Sejumlah alat berat dan truk yang biasa beroperasi tidak ditemukan saat inspeksi dilakukan. Diduga para pekerja galian ilegal sudah mengetahui rencana inspeksi tim gabungan. Pemilik lahan mengaku selama ini diberi uang 10 ribu rupiah untuk satu truk tanah kerukan oleh para penambang ilegal. Padahal galian C ilegal ini telah merusak lingkungan bukit dan mengurangi wilayah serapan air. Pemilik lahan bahkan tidak memikirkan akibat dari penambangan ilegal yang bisa menyebabkan longsor. Masuk satu truknya itu diberi uang loko 10 ribu per truk. Itu ke siapa Pak di Surambe? Apanya? Yang ngambil pakai truk itu siapa? Ya Pak Anu, Pak Imam. Pak Imam? Pak Imam itu siapa? Ya termasuk punya si P yang digulu-gulu itu. 25 truk. 25 truk? Kadang-kadang 20, kadang-kadang 50. 25 truk sampai tiap hari dapat 250. Berarti tanahnya tidak disewa atau dibeli ya Pak? Tidak. Hanya beli kerukan ya Pak ya? Kepala desa Gaduh Barat mengaku tidak tahu adanya galian C ilegal. Padahal galian ilegal ini sudah beroperasi sejak dua bulan lalu. Kepala desa mengaku baru tahu setelah ada aksi demo yang dilakukan warga. Saya tidak mantau soalnya kan tidak tahu izinnya. Tidak ada izin ke desa kan begitu. Dikirin sudah punya izin kan begitu. Sebelum aksi demo apakah tidak ada upaya dari PMK dari desa untuk? Oh sudah ada adensi. Sebelumnya sudah adensi. Dengan beberapa toko. Hasilnya apa? Ya hasilnya harus berhentikan. Warga merasa begitu terganggu dengan aktivitas penambangan ilegal. Selain berisik, banyaknya truk yang melintas membuat jalan desa menjadi rusak. Belum lagi resiko kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas penambangan ilegal. Itu dampaknya adalah rusaknya jalan. Itu sangat mengunduhkan warga semuanya. Termasuk ini di lingkungan atau kebisingan dari traktor setiap hari yang beroperasi di sini. Karena di sini dekat dengan kemungkinan warga, ada sekolah, ada masjid, dan lain sebagainya di sini. Pemerintah Kabupaten Sumenep menyatakan, tidak berani menutup galian C ilegal. Sebab kemenangan untuk menutup wilayah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nur Kalis, Kompas TV Sumenep, Jawa Timur